Kita beralih ke sorotan lain saudara, salah satu saksi kasus pembunuhan Vina Cidi Cerebon, Dede, mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk meminta perlindungan lembaga itu. Usai mengaku memberikan keterangan palsu terkait peran 8 terpidana di kasus Vina, Dede dan rekannya Aep merupakan saksi dalam kasus Vina Cerebon yang keterangannya menjadi salah satu dasar untuk menjerat 8 orang terpidana di kasus ini. Kami sudah menghadap para komisioner LPSK, kemudian kami sampaikan permintaan kami untuk perlindungan bagi terpidana dan saksi saksi yang kami miliki. Singkatnya, LPSK akan mengaksesmen secepat mungkin akan menurut tahun lalu. Usai meminta perlindungan dari LPSK, Dede didampingi kuasa hukum dan politisi Dede Mulyadi mendatangi baras krim Polri untuk mencabut keterangan yang pernah diberikan 8 tahun lalu serta membuat surat bahwa keterangan yang disampaikan adalah palsu. Saksi dari LPSK dan sekarang mohon maaf, Dede-nya harus di-fingit karena dia adalah saksi utama yang bisa memberikan keterangan yang bisa menyelamatkan 7 terpidana yang hari ini menekam di penjara dengan ponis umur hidup. Kemudian hari ini tim kuasa hukum juga akan sudah ada gelar di dalam dan hari ini akan bertemu dengan saya memastikan dan prinsipnya adalah surat pernyataan dari pencabutan keterangan yang terdahulu dan pernyataan bahwa seluruh kesaksiannya itu dulu adalah palsu sudah disiapkan dan nanti akan diserahkan ke tim penyidik baras krim. Polisi mengatakan tengah melakukan gelar perkara awal terkait laporan dugaan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Aeb dan Dede. Laporan ini menurut polisi masih diselidiki. Polisi tengah mencari bukti soal tuduhan terhadap Aeb dan Dede. Selain itu polisi juga masih memproses laporan terhadap Ibtu Rudiana. Meskipun saya masuk penjara, menggantikan tujuh perpindana itu saya siapkan. Saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede Resuanto, muncul ke publik usai ramai-ramai dilaporkan tujuh terpindana kasus Vina soal dugaan kesaksian palsu. Dede muncul dan mengakui, kesaksiannya mengenai peristiwa yang dialami Vina dan Eki 8 tahun silam bohong. Di warung, kalau warung kan bener-bener warung-warung hanya membeli rokok. Cuman ada segera bulan anak nongkrong, peleparan batu, bambu, pengajaran, segera bulan motor ada di situ, sebenarnya gak ada. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP sudah diceritakan. Hal lain yang dungkapkan Dede adalah soal alasan dirinya tak datang sebagai saksi di persidangan. Dede pun menyebut sosok Ibtu Rudiana yang ternyata memintanya untuk tidak datang saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki berjalan 8 tahun lalu. Pengakuan Dede tentu menjadi harapan para terpidana pembunuhan Vina untuk bebas serta memulihkan nama baik mereka melalui permohonan peninjauan kembali. Alhamdulillah senang juga ada buat titik terang yang buat saka pribadi ataupun yang tujuh terpidana yang masih di dalam.